yo halo guys welcome back to reno bp channel balik lagi di channel aku reno bp lagi jadi sekarang aku bakalan ngebahas eh berita tentang action figure atau good news all about figure one piece Nah jadi aku tuh nggak akan ngebahas terlalu banyak sih soalnya cuman dua item PO aja sih yang mau aku bahas apalagi ini deadline PO nya tuh bentar lagi pokoknya deadline PO nya tanggal 7 April 2022 langsung aja yang pertama disini ada One Piece Grandista Nero Trafalgar figur lau Nah dia tuh pakai baju yang versi Pang Hazard sebelumnya Grandista juga udah ngeluarin figur lau tapi dia tuh pakai baju yang versi biasa yang kayak gini Nah sekarang yang versi neronya Oh iya untuk material figurnya tuh dia terbuat dari VVC ABS ya guys untuk si figurnya sendiri dia enggak articulate ya guys atau tidak artikulasi untuk tinggi figurnya sendiri yaitu di 11,40 inci atau 29 cm jadi ini figurnya lumayan agak gede guys by the way untuk Grandista Nero ini biasanya suka ada part-part mukanya ya guys atau part di bagian tangannya jadi kalian bisa milih gitu kayak gini nih Nah tapi di silau ini tuh aku nggak lihat ada part-partnya jadi cuman kayak kelihatan foto gini doang tapi enggak tahu deh kayak gimana nanti eh hasil akhirnya selanjutnya disini ada One Piece WT100 volume 10 untuk karakter figurnya sendiri disini ada Goldie Roger Whitebeard terus garb Oden terus enggak tahu ini kakek-kakek aku enggak tahu namanya sama kepala Mary untuk tinggi figurnya sendiri jadi rata-rata ini figurnya tingginya tuh 7 cm-an Oh iya untuk figur si kakek ini bisa digabung sama kepala Mary jadi disimpan di atas kepala Mary nya gitu Nah guys jadi nge-review good newsnya tuh cuman segitu doang kan ketaku juga enggak lama cuman dua item PO doang ya udah deh berarti sampai jumpa di video video selanjutnya bye guys